Intro Kerusuhan di Kazakhstan lebih dari 5 ribu orang sudah ditangkap Intro Lebih dari 5 ribu orang telah ditangkap di Kazakhstan atas kerusuhan yang mengguncang negara terbesar di Asia Tengah itu sejak pekan lalu Hal ini diungkapkan Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan pada Minggu 9 Januari Mengutip dari media lokal, kantor berita AFP memberitakan total ada 5.135 orang yang telah ditahan untuk diintrograsi sebagai bagian dari 125 penyelidikan terpisah atas kerusuhan tersebut Seperti diketahui, Kazakhstan telah diguncang kerusuhan selama seminggu dengan puluhan orang tewas Kenaikan harga bahan bakar memicu kerusuhan selama seminggu yang lalu di wilayah Provinsi Barat Tetapi kerusuhan dengan cepat mencapai kota-kota besar di negara kaya energi berpenduduk sekitar 19 juta orang itu Termasuk di pusat ekonomi Almaty Di mana kerusuhan meletus dan polisi melepaskan tembakan menggunakan peluru cat tajam Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan mengatakan perkiraan awal menyebutkan kerugian akibat kerusakan properti dalam kerusuhan Kazakhstan mencapai 175 juta euro atau 198 juta dolar AS Lebih dari 100 bisnis dan bank telah diserang dan dijarah serta lebih dari 400 kendaraan dihancurkan Hari ini situasinya stabil di semua wilayah negara kata Menteri Dalam Negeri Erlan Turgumbayev Dia menambahkan bahwa operasi kontra teror terus berlanjut dalam upaya untuk menegakkan kembali ketertiban di Kazakhstan Sebelumnya seorang koresponden AFP melaporkan pada Sabtu 8 Januari bahwa suasana relatif tenang kembali ke Almaty Tapi polisi terkadang masih melepaskan tembakan ke udara untuk menghentikan orang-orang yang mendekati alun-alun pusat kota Aksi protes Kazakhstan belasan aparat tewas, lusinan penyerang dihilangkan, seribu orang terluka Korban tewas dalam aksi protes besar di Kazakhstan terus bertambah pasukan keamanan di negara bagian mengatakan Belasan aparat telah tewas, puluhan perusuh terkena tembakan serta ratusan perusuh lainnya terluka 12 anggota pasukan keamanan telah tewas dan 353 lainnya terluka dalam kerusuhan ujar aparat Laporan lain menyebutkan sekitar seribu orang terluka dalam kerusuhan itu dengan 400 dirawat di rumah sakit dan 62 dalam perawatan intensif Lebih dari seribu orang terluka akibat gangguan masal di berbagai wilayah Kazakhstan Dari mereka hampir 400 dirawat di rumah sakit, 62 orang dirawat di unit perawatan intensif Laporan dari saluran TV kabar 24 pada Kamis mengutip dari Kementerian Kesehatan Kazakhstan Jurubicara kepolisian Almaty Sultanat Azirbek meminta orang-orang untuk tidak keluar rumah karena operasi kontra teroris sedang berlangsung dan situasi darurat telah diberlakukan pada Kamis 6 Januari Lusinan penyerang dilangkan setelah mereka mencoba menyerbu gedung polisi di kota itu Katanya, seraya menambahkan bahwa senjata aparat telah dijarah oleh para perusuh Para pengunjuk rasa juga menargetkan kantor wali kota di Almaty dan Bandara Utama Kazakhstan Sementara meriam air digunakan terhadap pengunjuk rasa di kota barat Aktobe Kerusuhan di Kazakhstan selama beberapa hari terakhir telah membawa negara itu ke dalam jurang yang lebih dalam setelah ketegangan politik berlangsung bertahun-tahun Demonstrasi protes terhadap harga bahan bakar yang tinggi meletus pada 2 Januari di Zanauzen dan Aktau di wilayah Mangstau di barat daya Kazakhstan Dua hari kemudian protes melanda Almaty di tenggara negara itu dan kota-kota lain di mana para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi Keadaan darurat diumumkan di negara itu Dewan Keamanan Kolektif CSTO membuat keputusan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Kazakhstan untuk menstabilkan situasi Wabah misterius Kazakhstan warga desa tidur berhari-hari Desa Kalachi di Kazakhstan dijuluki sebagai desa sleep hollow Setelah ratusan penduduknya pernah menderita wabah misterius yang menyebabkan mereka tertidur pula sehingga beberapa hari Menurut statistik sekitar 160 orang sempat terjangkit wabah aneh Mengutip kantor berita Kazakhstan Ars penduduk desa di Kalachi dan Krasnogorski mulai mengeluh tentang rasa mengatuk dasyat yang timbul disertai dengan mual dan halusinasi Saat itu beberapa warga lokal tertidur pula sehingga beberapa hari tanpa bangun Dokter pun kesulitan mendiagnosis para pasien tersebut Mengutip Erin News sebagian penderita penyakit tidur itu sebelumnya terlihat sehat dan sadar sebelum mereka tertidur dalam waktu yang panjang Setelah bangun para penderita mengaku tidak ingat apa-apa yang terjadi sebelum mereka tertidur Selain rasa mengantuk sebagian penderita sindrom misterius ini pun mengaku mengalami halusinasi hebat Anak-anak Eda yang mengaku melihat kuda terbang hingga ular terbang saat tertidur Seorang pria 60 tahun tiba-tiba mengepakkan sayapnya seperti ayam Hingga kini belum begitu jelas penyebab sindrom misterius itu Namun beberapa ahli memperkirakan penyakit itu disebabkan oleh sumber air yang terkontaminasi hingga kadar konsumsi alkohol warga Penyelidikan yang dilakukan pihak berwenang Kazakhstan menyimpulkan peningkatan kadar racun monoksida Di dalam air sebagai penyebab wabah misterius itu Sebab sampel air di lingkungan desa tersebut mengandung kadar racun monoksida 10 kali lebih tinggi dari seharusnya Pihak berwenang pun menuding sebuah tambang uranium yang terbengkalai sebagai biang kelandi yang menyebabkan penyakit misterius itu Penyebab penyakit telah ditetapkan ini karbon monoksida Kata wakil Perdana Menteri Kazakhstan saat itu Berdybek Saparbayev Dulu ada tambang uranium di daerah itu yang sekarang ditutup Kadang-kadang tambang itu melepaskan karbon monoksida dan hidrokarbon Sins atau mungkin metana Dalam konsentrasi tinggi yang menyebabkan wabah penyakit mengantuk terjadi Pemerintah setempat pun memutuskan merelokasi warga Kalachi dan Krasnogorski ke lokasi lebih aman Krasnogorski dulunya adalah pusat pertambangan dengan populasi 6.500 orang Wilayah itu telah menyediakan biji uranium untuk industri nuklir Uni Soviet sejak 1960-an Populasi wilayah itu menyusut menjadi 130 setelah tambang ditutup pada awal 1990-an